Yakni Israel telah mengumumkan pengepungan total terhadap Gaza, memutus pasokan air, makanan, dan listrik ketika militan Hamas mengancam akan mulai membunuh Sandra Sipil jika pengepungan terhadap wilayah tersebut terus berlanjut tanpa peringatan sebelumnya. Militan Palestina menculik lebih dari 100 orang dalam serangan multifront yang mengejutkan dan menewaskan lebih dari 700 orang menjadikan hari Sabtu pekan lalu sebagai hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Media Israel mengatakan pada Senin kemarin bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 900 orang. Menanggapi serangan tersebut, Israel telah melancarkan serangan dari udara dan laut yang menurut petugas medis telah menewaskan 687 warga Palestina di Gaza. Sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi 2,3 juta orang yang tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Secara terpisah sekitar 120 mil di utara Gaza, Israel mengatakan pasukannya telah melawan orang-orang bersenjata yang menyeberang dari Libanon, sebuah insiden yang meningkatkan kemungkinan terjadinya front kedua dalam perang yang sedang berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta oposisi politik untuk bergabung dengan pemerintahan Persatuan Nasional dan mengatakan serangan baru saja dimulai. Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Senin malam, Netanyahu menyebutkan untuk membasmi teroris yang masih ada di Israel. Kita lihat keberita terpopuler yang kedua, di mana masih berasal dari konflik yang ada di Gaza, di mana memanasnya kondisi geopolitik timur tengah pasca serangan kelompok pejuang Palestina Hamas ke wilayah Israel membuat Amerika Serikat ikut turun tangan. Di mana Washington meminta China untuk ikut andil dalam mewujudkan stabilitas di kawasan tersebut. Dalam sebuah pertemuan antara pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat Chuck Schumer dengan Presiden China Xi Jinping, Senin kemarin, negeri Paman Sem meminta agar Beijing mampu menggunakan pengaruhnya dengan Iran untuk mencegah meluasnya konflik Israel-Hamas. Sementara itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Maul Ning mengatakan bahwa pihaknya merasa sedih dan prihatin serta mengutuk dengan keras tindakan yang telah merugikan warga sipil. Maul Ning mengatakan Beijing berharap pertempuran akan berhenti dan perdamaian akan segera kembali. Menyeret proksi Iran di Lebanon, Hezbollah. Kelompok tersebut ikut menembakkan rudalnya ke wilayah Israel pada Sabtu dan tak lama setelah Hamas melakukannya di selatan. Berita terpopuler selanjutnya, kalau dilihat sejak awal konflik Hamas dan Israel pecah pada akhir pekan lalu, banyak konten terkait dengan peristiwa berdarah tersebut berseliweran di media sosial. Salah satunya DX yang dulunya adalah aplikasi media sosial Twitter dan DX banyak rekaman video yang memperlihatkan penculikan dan operasi militer yang dilancarkan kedua kubu. Namun tak semua konten menunjukkan fakta lapangan yang sebenarnya. Alhasil konten-konten palsu alias hoax tersebut membuat konflik ini semakin ruwet karena memicu reaksi kebencian dari halayak. Salah satunya menurut CNBC International ada video yang menunjukkan angkatan udara-udara Israel menyerang Hamas di Gaza. Video tersebut viral DX dan banyak diunggah kembali oleh warganet. Meski tim X telah melabelinya sebagai konten menyesatkan atau misleading, tetapi video-video terserupa yang diunggah ulang masih bisa ditemukan di platform milik Elon Musk tersebut menurut pantauan CNBC International. Bisa dibilang X kurang satset dalam mengkaji konten-konten yang bertebaran di platformnya. Alhasil warganet kesulitan untuk menemukan informasi akurat terkait update konflik Hamas dan Israel di Gaza. Hal ini menjadi sorotan utamanya setelah NBC News melaporkan bahwa X memangkas tim yang bertanggung jawab untuk menghapus disinformasi dan menjaga integritas jelang pemilu. Beberapa saat sebelum Hamas meluncurkan serangan mendadak ke Israel, X juga menghapus headline berita dari tautan atau link yang disematkan pada platform tersebut. Hal ini membuat link eksternal dari organisasi media yang kredibel kesulitan dalam menyampaikan informasi ke kalayak ramai di X atau Twitter dikutip dari CNBC International pada selasa hari ini. Berita yang terakhir Di mana Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS turun gunung menangani perang antara Hamas, faksi Palestina di jalur Gaza dengan Israel. Penguasa de facto Arab Saudi tersebut dilaporkan menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mendesak penyelesaian masalah. Menurut MBS, Arab Saudi ingin mencegah perluasan konflik. MBS pun menegaskan komitmennya dari negeri tersebut terhadap Palestina. Pernyataan MBS sendiri muncul setelah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga merespons ekseskalasi tersebut. Kerajaan mengaku situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya di mana tingkat kekerasan sangat tinggi. Arab Saudi pun meminta kembali komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab bersama serta mengaktifkan proses perdamaian Palestina dengan Israel. Langkah ini diambil agar memicu solusi dua negara untuk mencapai keamanan dan perdamaian kawasan. Perlu diketahui meningkatnya kekerasan terjadi di tengah spekulasi bahwa Arab Saudi yang sebelumnya tidak pernah mengakui Israel akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini seiring dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat yang akan memberikan jaminan keamanan serta bantuan untuk mengembangkan program nuklir sipil. Namun MBS sendiri kepada Fox News bulan lalu mengatakan bahwa masalah Palestina sangat penting bagi Arab Saudi apalagi Palestina merupakan rumah bagi situs paling suci umat Islam di Mekah dan Madinah.